Hai Mams, ketemu lagi di Mams Talk barengan aku Adis dan juga ada Mam Widya disini Yeay, ketemu lagi kita ya Widya di bentar lagi kayaknya nih keluar Sebentar lagi, detik-detik, langsung Langsung keluar Ini aku bersin, keluar kok Gimana rasanya? Rasanya tiba-tiba ketika lagi ngomong Dia nendang, dia langsung Udah mulai senep-senep ya Senep-senep bahasa Indonesia apa ya? Engap-engap-engap Ya nanti di bawah sini ya Ya nanti ya, senep Hari ini kita akan membahas Mainan, mainan jaman Mainan jaman dulu ya Maksudnya, mungkin kalau anak sekarang lebih mengenal ke gadget ya Apa-apa semua serba gadget Dan mainan modern juga banyak kan Maksudnya pakai buku yang segala macam Rene-rene, udah modern pakai teknologi Yang tinggal tutul Udah keluar ini namanya apa Ya bener, kayak gitu Ya audio visual semuanya bisa ter Apa namanya Ter cover di satu mainan Bener Zaman dulu tuh sebenernya mainan tradisional Kalau di telah lebih lanjut tuh sebenernya Banyak yang canggih dan bermanfaat juga Bener, sebenernya manfaatnya juga banyak Tapi kita juga tidak ngomong kalau teknologi tuh Gak ada manfaatnya juga gitu kan Jadi memang kita mengikuti zaman Tapi sebenernya kalau kita ngomongin mainan zaman dulu Kayak sejenis gobak sodor gitu Kalau di Jakarta namanya apa? Di Jakarta namanya galasin ya Galasin Setelah kita melalui perdebatan yang cukup panjang Ngebahas soal apa sih itu mainan apa sih Ternyata di Jakarta ada juga tapi namanya beda Terus kalau anak sekarang dikasih tau Eh kamu sana loh main gobak sodor What's that mom? What's that? I don't know Aku tau nya Squid Game Ya anak sekarang gila pada nonton Squid Game belum nekat Meskipun itu kan sebenernya agak ratenya kan Berapa tahun sih? Degasa ya? Ya 13 atau 17? 17 ya? 17 ke atas karena menunjukkan yang kayak gitu Tapi nekatnya beberapa orang tua karena anaknya emang pengen kan? Itu viral banget anaknya jadi penasaran Dan di tiktok rame banget Didampingi tetep nonton gitu kan Bener Itu kan basicnya juga sama ya Witt Soal permainan tradisional Dan kita juga punya sebenernya permainan-permainan yang tidak kalah seru Daripada Squid Game Apa nih? Seperti ya itu tadi gue bilang sodor Terus dulu ada lagi mainan benteng Benteng Nah menurutku tuh mainan zaman dulu tuh malah bisa bikin adrenalin kita terpacu Betul Bikin kita sehat Karena kita lari-larian nih Dan kita bisa mikir strategi secara langsung Betul dari mulai tim Ya bekerja sama tim kan juga ada Bener Terus kalau udah ngomongin soal tim tuh berarti interaksi sosial Ya Terus mulai dari strategi itu tadi mikir gimana caranya biar Ini kita ngelawan beberapa jumlah orang kalau misalnya mereka udah lumayan jadi strategi tuh Ya bener Pokoknya kecemasan ya Pokoknya yang sini harus banyak cowoknya nih daripada ceweknya kalau main betengan Karena kalau cewek itu kan cenderung kalau lari lama Tapi kan gambreng Witt Iya gambreng sih Nah soal gambreng nih juga berarti ngajarin mereka buat fair Sukanya bisik-bisik Ireng bayi ireng bayi Bener tau Fair tapi ngakali ya Iya ngakali tetap sejarah kecil Kan fair tuh berarti mereka belajar gimana caranya main dengan fair Gak boleh curang Nanti ketauan nih kalau misalnya ada yang jorokin terus jadi jatoh Jadi apa segala macam Dan sebenernya bisa bikin terluka juga Bener tapi ya itu bagian dari belajar ya Maksudnya kalau gak ada noda ya gak belajar gitu kan Ya resiko Karakternya si anaknya juga bisa kelihatan nih kalau misalnya main-mainan tradisional Ada yang manja Bener Ada yang ngadu Ada yang mengadu domba gitu kan Biasanya yang paling gendut itu disuruh jaga aja Kamu disini aja Iya Yang lari ini 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 Udah direncarain nih biasanya kayak gitu Betul Tadi kan kita udah sempat kebaca ya Soal resiko main-mainan tradisional yang kayak gitu tuh Bener Itu ada yang bisa capek, bisa jatoh, terluka Ada satu lagi bisa jadi cawoteketok Karena jatoh usubiaan Iya jadi kebukaan malu ya Berarti bisa menimbulkan malu juga Malu juga Iya lah apalagi cewek kan Cewek tuh waktu kita SD kan model rok kita kan yang mekar gitu Iya bener Tempel Gak yang sepan gitu kan Jadi kalo kita kena angin aja Kita lari kena angin itu udah keliatan Iya bener-bener Apalagi dulu aku gendut kan guys Jadi aku dulu tuh kalo lari Pahaku ini kayak menyatu gitu loh Kan aku gendut dari kecil kan Jadi itu susah Jadi aku kalo mau pake daleman pun juga kayaknya sama aja Sama-sama gerah gitu kan Jadi aku seringnya gak pake Jadi kalo jatoh keliatan ya Gak usah jatoh aja Kena angin Lagi jaga tempat gitu ya Itu udah kayak Kesikep Apa kesikep ya Kesiba Tersingkap 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 Berarti Kalau untuk Berarti orang yang Anak-anak yang lebih gendut Berarti bisa juga Mengalami resiko Lecet tanpa terjatuh ya Karena Beringat Bergesekan Lecet Lecet Takkan omah Sodeh anuknya Yang bayir Melakuinnya Bagang Bayir Jadi omah Orang-orang ini ngerti gak ya Bayir itu kepas angin Jadi kita tuh seringnya kalo abis main Ya kan Abis main gubak sodor segala macem Kita suka tiduran Depan kipas angin Itu enak banget Jadi permainan tradisional juga bisa menyebabkan paru-paru basah Lele Tapi ternyata Manfaat dari gubak sodor itu juga Bisa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar temen Konflik apa ya Kiya? Ya kalo misalnya ada yang berantem Cari solusi sendiri kan Kayak kamu tadi gini lo Kamu gak perlu gini Aku udah pegang kamu duluan Enggak aku tadi udah bikinin lo Ya udah main sekali lagi Supaya fair Kan di tengah biar fair gimana caranya Atau biasanya yang lebih lemah yang kalah ya Tapi biasanya tuh tetep ada leader sih Di antara temen-temen ya Maksudnya Dua leader ini jarang banget untuk bersatu Mereka tuh pasti punya tim sendiri Satu punya tim sendiri Yang aku ingat sih dulu gitu sih waktu aku sekolah Iya sih Dan ini tuh menurutku permainan yang orang tua tidak turut campur with Iya bener Mau anak lu jadi leader Mau anak lu jadi yang kalah yang menang Dan itu tuh kayak Ya udah gitu Emang begitu mainannya kan Kalau ibu-ibu jaman sekarang beda Dis Jadi kalo dia main Kamu harus jadi leader ya Awas kalo gak Wah ada ya Masih ada yang begitu ya Iya masih ada yang Untuk menekan anaknya Supaya ya kamu harus tetep jadi nomor satu Diantar anak-anak yang lain gitu loh Kalau jangan sampe kalah Terus sebagai anak tuh juga Aku tuh dulu seneng banget With yang namanya kalo mainan Hari ini kita mainan apa Oh main galasin Apa gol bakso doang gitu ya Itu tuh kayak Wah semangat bagi tim ini segala macem tuh Tiba-tiba waktu tidak terasa udah waktunya pulang Iya Mahrib gitu pulang Yang ketak umpet lah apalah segala macem Itu tuh ada yang jago dimana Itu berarti Ya Kadang-kadang senengnya main itu gitu kan Cuma karena kita ber Gak cuma kita doangnya main Itu kan kita mainnya muter nih Jadi kadang-kadang main benteng Kadang-kadang main ini Kadang-kadang main ini Ketak umpet lah main tali Kayak gitu Gitu-gitu kan Jadi fair gitu rasanya Aku belajar banyak hal soal Apa namanya Keadilan tuh dari mainan-mainan kayak gini Bener sih Aku juga ngerasain itu sih Jadi ngerasain kita gak selamanya akan menang terus Padahal anak zaman sekarang tuh Kalo berkompetisi Ibaratnya kalo kita main game pun Sekarang gampang banget Kita kayak nge-cheat Beli cheatnya Kalo yang punya duit ya Iya asal kamu punya duit Punya apa sih Poin banyak Atau bisa beli diamond gitu ya Iya bener Dari tadi yang aku ngomong diamond itu Susah banget Beli diamond tuh kamu bisa pake player yang lebih keren Yang lebih skillful gitu ya Walaupun memang mereka sekarang juga Kalo main gadget Modelnya juga mainnya bareng-bareng Ada teamwork juga ya Tapi kan Mungkin ada efeknya Mungkin salah satunya kayak Mata lebih cepet lelah Karena ngeliat ke gadget Iya bener Terus Tidak bisa berinteraksi Mungkin gini ya Kalo namanya Anak-anak tim sekarang Main gamenya cowok-cowok semua nih Jarang banget kan ada ceweknya gitu kan Kalo zaman dulu kan Kita cowok-cewek gabung jadi satu Betul Terus umur itu gak terpentok disitu gitu loh Jadi anak-anak SMP, SD Itu pun bisa jadi satu Kalo sekarang kan kayaknya Udah gap-gapan ya Maksudnya mereka udah gak mau main Aduh gak mau main sama anak kecil Mereka udah gak paham Tapi aku ngalamin gak sih Jaman kecil Ada sebuah permainan Yang misalnya temen-temenmu udah lagi main gitu Terus kamu dateng Tiba-tiba kamu gak boleh ikutan Iya 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 Aku tuh selalu kayak gitu Setiap main gundu Main kelereng Karena cowok-cowok Cowok-cowok Terus kamu bisa main gundu gak? Ya gak bisa Gak mau ajarin Gimana aku mau bisa Gak diajarin gak? Udah gak usah cewek Gak usah main yang lain aja Gitu kan kesel ya lho Kadang-kadang suka kayak gitu tuh Kita disuruh main itu loh Apa? Bungkar pasang Bungkar pasang Bungkar pasang tuh yang ini bukan? Yang beli kertas Tadi ada bentuk ini ya Iya iya Bajunya dilepas Bukan orang pasangnya Kalau di Jakarta namanya orang-orangan Orang-orangan ya Pasang lepas Eh apa? Buka lepas Buka lepas Buka lepas sama no Pasangnya kapan? Buka lepas Bungkar pasang Bungkar pasang Mainan itu kan cowok jarang ya Kayaknya meskipun zaman dulu ada Ada masa yang Jaman aku main itu yang versi cowok biar ada gitu Dibikin Sonic Kan waktu Masa begituan Sonic kan aneh ya? Masa Sonic duduk di kursi kan aneh banget Ya Sonic malari udah Kelar Tapi ya itu seru juga sebenernya Itu tradisional sih itu kan Tradisional lah Tradisional apa modern? Pada jaman ya? Eh sekarang tuh udah ada Tapi versi yang bagus banget Kemarin Gaya abis Kemarin Gaya abis beli Itu bongkar pasang kayak gitu Tapi kertas yang lebih proper Yang anti air gitu gak sih? Yang modelnya cembung itu loh Nanti gak sih? Oh timbul Timbul gitu modelnya Jadi dipegang tuh gak kayak kita jaman dulu kan Paling harga kita cuma 200 rupiah 200 sih 100 perak 200 perak bener Kemarin Gaya beli 35 ribu Jadi satu kertas gini nih Isinya kayak gitu timbul gitu Tapi lucu ya Emang menyenangkan gak? Sensasinya main itu tuh emang Masih bakal terasa Karena itu emang nyenang kayak Ternyata zaman sekarang juga ada nih Si orang-orang bongkar pasang gitu Bener Apalagi nih mainan jaman dulu Apalagi mainan aku jaman kecil adalah Aku tuh selalu merasa tidak jago kalau main bekel Kenapa? Tanganmu Tanganku kurang gede Katanya gak nyampe semua Gak bisa Aku dulu di kampungku tuh ada yang namanya Mbak Lia Mbak Lia tuh adalah orang yang paling berbakat main Apa namanya? Bekel Kalau ada olimpiada bekel kan dia menang ya? Iya cewek itu kan biasanya ngumpul nih Di depan Kalau abis terawih gitu kan Di depan Ini bener kalau terawih bener deh Iya kan Terawih kadang-kadang di belakang tuh pada main bekel loh Iya mereka pada bawa bekelnya dan itu saling bersaing bolanya bagusan yang mana gitu kan Iya dan gede Terus ada yang dalamnya tuh dulu ada model apa sih warna-warni gitu Ada isinya gitu Iya ada isinya gitu Itu yang mahal gitu kan Ini anak orang kaya nih pasti kan Bolanya bagus gitu Iya Terus Mbak Lia ini tuh selalu yang Kalau main bekel mau dimanapun tuh dia selalu jadi pioner gitu loh Selalu menang terus gak pernah ada yang bisa main Jagoan ya? Satu kampung gak pernah Enggak Sekecil sih Aku dulu tanganku kecil banget kali ya Jadi gak bisa gak muat Megang 6 kan dulu bijinya Iya terus Gitu loh Gitu loh Gitu loh Gitu loh Terus yang dibalik-balik Set Dibalik-balik itu Teman tuh malam lengseh Kok ya Rachel? Rachel Gak bakat ya Gak bakat ya Gak bakat Aku tuh yang berbakat ya main olahraga yang mengandung olahraga gitu Karena aku suka lari-lari weh Karena mungkin dari kecil aku juga punya energi yang sangat Gitu ya Jadi banget soal lari-lari kaya galasi tadi begok sodor, benteng, kasti lah Apa tuh yang pakai pelakai lari-lari tuh biasanya aku jago tuh Iya Kalo yang agak keperempuan-perempuanan seperti bekel Susah sih Iya kan Dan aku tuh Main orang-orang aneh kadang sobek bro Baru mulain nyobek bajunya dari kertas aslinya Itu kereban ya murahan Zaman dulu 200 rupiah coy Tapi punya temen-temenku rapi-rapi gitu Punyaku ya Allah sobek Terus biasanya ditempel di dinding kamar gitu loh Kalo udah jadi bajunya Tempel-tempel pake solasi bolak-balik Jadi banyak Jadi banyak Ya Allah sol bol bol dong solasi bolak-balik Luasih banget Oh my god Terus apa lagi? Mainan tradisional yang cewek banget tuh congklak Oh iya congklak Tapi bosen gak sih main congklak juga sih Ngitung ya soalnya Iya ngitung Tapi sekarang ada taktiknya kan? Iya emang ada hitungannya sebenernya Cuma kan di usia kita dulu kan gak semua bisa realize itu kan? Iya bener sih Gak semua sehitungan itu gitu Cuma yang emang udah ngitung berarti ketenya-tenya IQ nya ya kan? Iya Tapi selalu banyak gitu Perasaan aku gak pernah menang deh Gak ente-ente Iya Tapi seru aku suka banget itu main congklak Terus main taplak gunung Apa sih taplak gunung? Engkle-engkle Oh pakenya ini pecahan genting kreweng kalo bahasa jawanya kreweng Yang dilemparnya Iya Yang pakenya apa? Aku pake batu, batu biasa Oh Batunya gede dong Kita biasanya milih batu yang gak bulet Oh yang gepeng Kalau bulet kan gelini meru sih yang rada gepeng Yang kayak depan rumah-depan rumah orang gitu Itu seru banget itu Dan biasanya setiap orang tuh punya batu jagoan Iya bener Ya kan dipake terus Cimat-cimat Iya dipake terus Karena emang udah pewe aja mau lempar itu Ntar ganti batu tuh udah lain lagi Itu juga seru sih itu Seru banget Suka Apa kalau di Jakarta lempar gunung? Taplak gunung Taplak gunung Taplak gunung apa? Taplak gunung kalo gak salah Ripet ya? Ayo guys main taplak gunung Yang disini apa? Engkle-engkle Lebih simple Seru kan satu kaki Yang pake digambar-gambarin di Apa namanya Itu juga Tergantung sama Siapa yang Gambar Abang aduh gambarnya kecil banget Bener bener Terus ada yang kotakannya banyak banget dis Ganti gak sih Jadi kadang tuh kan kayak Bercabang sininya Bercabang lagi sininya Jadi kan ribet banget gitu sih Seru 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 Bahasa loncat-loncat main karet Iya Kamu dulu bikin gak kan? Kamu bisa yang Sampai tali yang di atas sini gak? Bisa-bisa Bisa Kamu bisa? Aku gak bisa nih Karena aku gendut jadi susah Jadi aku misalnya Mentok tuh cuma yang dari sini doang Jadi di sini Oh kalo di atas Modelnya dibikin baju gini ladies Gerti gak? Iya yang ada-ada Ada simpul-simpulnya gitu Ada simpul-simpulnya kalo gak koprol Iya bener-bener Dulu aku waktu SD Itu aku perwakilan sekolahku Aku lomba atletik Lompat jauh Loncat tinggi Sikap lilin Sama lompat Apalagi sih Lompat ini yang ada itu Lompat dari masalah Pokoknya tadi ada tiga itu Atletik aku Menang dong Menang gak? Aku lompat jauh itu 2,8 meter Hah? Serius? 2,8 meter Kok bisa sih? Karena enteng ya Aduh babatku Aku kata ratu stunting Eh sedih lah sih Babatku mau last Mau pire 16 Tenang Niki Jadi mungkin karena ringan dan melayu Lari ku kan cepet Kenceng gitu Iya sih Badannya kan enteng kan Jadi kalo lompat-lompat Aku gak pernah bisa Jadi dulu waktu SD Ada lompat jauh Biasanya Orang tuh kakinya TAK Lompat gini Aku gak Aku gak bisa Aku masih jadinya lari Karena aku gak bisa lompat Gitu loh Ripet banget urepku Jadi bangsa fisik tuh kayaknya Aku lumayan suka Karena aku merasa aku bisa Gitu kan Biasanya gitu ya Kecenderungan anak-anak main di mainan tradisional tuh tergantung sama Ya ada urusan fisik juga Bener Sama ada yang lebih mikir apa Ada yang mainannya yang lebih mikir gitu Yang pakai strategi Yang apa tuh kayak tadi Ada yang kapten Walaupun juga sekarang game pun juga kita mikir strategi ya Gimana cara kita bisa menang Tapi kan itu Kita menggunakan otak dan jari aja sebenarnya Gak yang kita olahraga Bahkan banyak mungkin yang Sekarang tuh sering datang ke dokter karena badannya sakit Karena gak pernah olahraga segala macam Anak-anak kecil kan Gitu Terus jangan salah juga kan Dari zaman kita kecil tuh Ada juga game-game main di komputer kan Aku tuh dulu sampe les juga ada di lesin sama aku game komputer Yang itu memang bener-bener ada di tempat les gitu Setiap sore satu jam kalo gak salah durasinya Itu tuh main game strategi doang Jadi ada game Itu apa? Apa sih? Beneran ada ini Sempoa Di komplekku, di depan komplekku tuh ada les main gitu Robotik gitu bukan? Enggak Jadi gamenya strategi misalnya Ada soal psikologisnya juga Jadi kayak psikotest Tapi bentuknya game Gitu Ini kalo mau loncat kesini gimana Terus ada hitung-hitungan Kalo kamu mau melewati ini Kamu harus ngitung dulu ini berapa Selama beberapa Sama beberapa soal gitu Harus jawab dulu ini berapa Berapa-berapa Ngitung gitu Gitu-gitu seru Kok canggih tuh kampung banget gitu Iya Kok aku running tuh Itu satu Dua, main The Sims gak? Main The Sims SD kan kita dulu udah main The Sims ya Meskipun itu juga ada beberapa part yang agak dewasa Oh iya Gak salah juga gitu Maksud aku kita dulu berimbang aja gitu Meskipun ada game yang mengandung teknologi gitu Kita juga masih main game tradisional kan Bener, karena bareng sama tetangga-tetangga Oh iya dulu polypocket juga Polipocket Orang kalo udah punya polypocket Itu adalah orang yang paling kaya sekampung Bener kan belinya cuma di Jakarta Barbie ada rumahnya Belinya cuma di Jakarta Karena zaman dulu tuh Zaman dulu itu di Solo kan belum ada yang jual Iya Aku tuh dulu dibeliin sama omku Dia itu Apa namanya Pokoknya kalo pulang dari Jakarta itu pasti beliin bang Beli apa gitu kan Dibeliin polypocket itu nitip dibeliin Abis itu Polypocket bajunya oskos Oh Sepatunya Daki-daki Bebop 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 Sepatu Bebop Sepatu Bebop yang agak tebel-tebel gitu loh Jaman dulu tuh happening banget Anak-anak SD pake itu Sepatunya Bebop Terus Sepatu Roda Sepatu yang ada Rodanya itu loh Yang di Mal-Mal itu loh Yang ada Rodanya Sepatunya di Teg gitu keluar Rodanya Terus Brrrr Jalannya gini Sekiranya si Jingenewit Serang ngerti Serang ngerti Sepatu Roda Masih Jaman sekarang masih kan Masih 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 Tapi zaman aku tuh udah ada tuh Di Mal-Mal gitu Di Taman Onggro Pasti ada yang sing Brrrr Itu pasti ada ya Jadi Kelasnya juga keliatan ya Kelasnya juga keliatan Dan memang beda banget kan Dan dulu mainan kayak Kamu kan gede di Jakarta Sedangkan aku di Solo Mungkin masih Masih daerah ya Jadi makanya kalo liat apa gitu tuh Kita tuh kalo kede tangan anak-anak Di Jakarta Pas lebaran gitu kan Mereka pada pulkam Di kampung gitu Mereka tuh pasti bawa apa yang bikin kita tuh Gila ya Mereka mainannya bagus-bagus semua Bajunya bagus-bagus Bajunya tuh kan ya udah Agak unicorn-unicorn gitu loh Sedangkan kita tuh kan kalo ngomongnya di daerah Bajunya ya ush ngono-ngono kuil Lusun-lusun Iya ini ya Paling banter matahari lah ya Ya gitu makanya kita tuh sempet Miss Aduh gila ya Anak di Jakarta Anak kota Anak kota Terus kalo kita diajak ngomongin dia Dia gak ngerti bahasa Jawa Jadi kita kalo ngomongin Anu rupamu elek gitu Dia gak ngerti Engerti Artinya apa cantik kok Cantik Padahal ngerti gue asin ya Pura-pura aja Iya Dia cuma mau menilai aja Ini ternyata Tidak pantas menjadi temanku Fake no Tapi di Jakarta juga ada lagi beda lagi kan Ada apa namanya Kelas-kelas yang emang gak main-mainan tradisional Emang udah begitu gitu Ada juga yang masih main-mainan tradisional Tapi itu tidak tergantikan sih menurut aku Itu masa-masa yang paling aku inget juga Salah satu fase hidup yang memang aku inget banget Karena itu menyenangkan Sampai sekarang aku inget beberapa detail Soal dulu main ini gini gak Kalo kita ketemu lagi sama temen yang ini Dulu kamu pernah ya lompat dari lantai 2 rumahku Belum-belum-belum gitu wit Ape sekarang tuh kayak nempel banget gitu Masih kayak inget Iya apakah game online juga akan seperti itu wit Menurutku Menurut kamu Tetep iya sih ya Namanya anak-anak tuh memorinya kayak Masih akan tersimpan ya Apa yang sudah mereka lakukan waktu kecil Tapi tetangga-tetanggamu masih ada gak sih Yang main tradisional gitu Sekarang Sekarang ya Aku sih kayaknya belum ngelihat Mereka main itu Gak tau aku yang ansos apa Emang karena pandemi Mungkin mereka Emang mengurangi aktivitas itu juga gitu Mungkin kalo gak pandemi masih ada ya Tapi anak-anak sekarang Lari-larian tuh mereka ngapain Ngomonginnya Gak ngerti Main petak umpet lah ya Yang masih Yang masih kayaknya Dan dimana-mana ada hide and seek Yang di luar negeri juga ada Di sini di Jawa Di luar Jawa pun Pasti bakalannya Bakal ada tuh Si petak umpet ini Terus kejar-kejaran lah Kalo kejar-kejaran dulu apa? Apa? Petak jongkok Kalo di kamu apa? Squid Game Engga Kejar-kejaran yang jongkok Berco 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 Namanya berco Elep banget Iya Berco Pak Gura sih Engkle, berco Biengono loh Jakan Tapi seru 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 Itu tuh masih kayaknya ya Kalo yang simple-simple Yang tidak perlu aturan Kalo benteng Dulu kan kita pake apa? Tiang listrik gak? Iya Pohon lah ya Pohon yang tinggi-tinggi gitu lah Iya kan Sekarang mau dimana ya Bisa sih di komplek Cuma kayaknya jarang aja deh Ada yang Komplek pake pager rumahnya Tetangga Atau di sekolah Dulu main benteng di sekolah gak sih? Iya di sekolah juga Di sekolah kan ada kayak tiang-tiang apa Di sekolah pilar gitu ya Tapi seringnya dulu di masjid Jadi pokoknya kalo udah kan Kalo dulu di kampung Di halaman masjid Di halaman masjid Itu kan ada Ada apa namanya Ada pohon-pohon gitu kan Biasanya tuh yang dipakai buat anak-anak Itu kayak ajang berkumpulnya anak kecil tuh Iya Di masjid gitu loh Abis itu selesai langsung sholat gitu ya Biasanya matrih langsung kuat Biasanya ada yang udah dicari ibunya Mulai saya udah ngatus Kayak gitu-gitu Pokoknya di masjid semuanya Itu kan di situ-situ ya Kalo jaman sekarang kayaknya Kan anak-anak juga lagi pada gak sekolah tetap muka Belum ya Atau meskipun sekolah tetap muka Beberapa udah ada sih sekarang Bakal terbatas banget Iya-iya Abis sekolah juga kayaknya bakalannya pada pulang gitu kan Jam istirahat juga kayaknya gak boleh ya Gak boleh jajan ya Harus bawa pokok sendiri Mereka bener Itu kan Jadi menurutku tuh ilang tuh Yang kayak gitu-gitunya bakal ilang tuh di sekolah ya kan Kalo misalnya ada Interaksinya Iya ada pun kayaknya perlu apa ya Mungkin butuh ekstrakulikuler mungkin strateginya Iya gak sih Ya bener sih Bikin ekskul di sekolah Yang emang bener-bener isinya game tradisional Karena memang game tradisional tuh Bukan cuma ya main aja Karena semua tuh ada manfaat ya kan Gitu tadi kayak ngajarin anak mulai berpikir strategi Interaksi sosial Apalagi tadi Sportif kan Salah sportif Fair gitu kan Makanya anak untuk bisa menyelesaikan konflik bersama dengan teman juga Iya bener Dan intinya sih Interaksinya itu ya Kalo aku yang cari ya Maksudnya kayak anak kita sekarang Ya kayak gaya sih Dia memang Gak aku boleh keluar ke tetangga-tetangga ku Karena posisi masih pandemi kayak gini Iya 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 Sedangkan mungkin itu Masa-masa yang seharusnya dia tuh Udah bisa interaksi dengan tetangga kan Udah bisa berbagi apa segala macam Gitu kan Terus ada lagi Soal saling menghargai Soal Mengendalikan emosi Itu anak harus bisa Menyelesaikan masalahnya sendiri kan Gak pake ngadu Gak pake apa yang tanpa Kalo anak sekarang kalah nangis Udah langsung dia presi Nulis di sosmed Aku gak bunuh diri Wah Deleted soon Deleted soon Terus nganu Profil picture nya ireng Iya kan anak kecil kayak gitu Ininya Centang birunya hilang juga Sok misterius anak jaman sekarang Sopo singgwole ikuwe Yang rambokmu Itu SD kayak gitu semuanya sekarang kan Galau-galau gitu-gitu loh Bener Larinya ke denger-dengerin Kepo Gak gitu Beda ya Level kedewasaannya juga beda gitu Terus ada lagi Apa ya Komunikasi Komunikasinya anak sama temen-temennya Terus bisa dinilai juga nih karakter si anak Dari main-mainan tradisional tadi Sebenernya bisa juga ya Dilakukan di permainan yang online dan teknologi gitu Tapi bisa juga Tapi beda tetep gak bisa disamain Yang hilang tuh fisiknya Iya kan Si Apa namanya olahraga Anak jadi latihan fisiknya juga Itu satu Dua Interaksinya dengan temen secara langsung Itu juga beda kan Meskipun mereka berinteraksi Kayak misalnya anak lagi mabar gitu ya Itu tuh kadang malah jadi saling menyalahkan doang Itu kan Pisu-pisuan gitu loh Ngomong kotor Pisu-pisuan nanti artinya dibawa sini Iya dibawa sini pokoknya intinya Sekarang tuh aku gak ngerti sih Maksudnya kayak zaman dulu kan kita sangat menjaga Etika kita juga berbicara ya Di kampung gue gitu sih tapi gak tau di kampung gue yang lainnya Intinya maksudnya kayak ngomong kasar Perkara etika dengan orang yang lebih tua kayak gitu tuh kayak masih yang Itu masih sopan banget Tapi aku ngeliat anak zaman sekarang tuh Ya kayak ngeliat ketika mereka lagi mabar gitu ya Itu omongannya udah kasar banget Dengerinnya tuh udah kayak sumpah banget gitu loh Iya bener-bener Iya gak sih Aku pernah nguping anak-anak tetang aku yang udah agak gede Yang udah main game-game yang bisa mabar itu Emang aduh Miris gitu sedih gitu Aku pernah kewedangan gitu kan Kewedangan gitu Terus ada anak-anak kecil tuh lagi mainan Terus ada bapak-bapak bilang Heh tulanan game jangan di sini Mainan game jangan di sini gitu Mereka mulai berani Ngopo-ngopo Kayak gitu loh Ganti gak sih maksudku Jaman dulu kita kalau dibubarin kita bubar pasti kan Iya takut Iya takut Kalau jam sekarang malah ngeyel Malah orang di sini wavy nya kenceng Kayak gitu gitu loh Jadi kayak mereka tuh mau mengorbankan etikanya Demi mendapatkan wavy yang oke gitu kan Dan itu kayaknya lebih adiktif ya Wit Iya bener Gak mungkin zaman dulu kita adiktif Betengan Adiktif dengan Aku adik banget mendino aku tuh main betengan Ini orang main beteng Masuk angin aku Gak ada ya Gak ada ya Di rumah memikirkan Lari-lari terus Kamu gak main tona Ini aku adik dengan betengan mah Aku lagi latihan Latihan untuk besok kompetisi Setiap hari dengan teman-temanku Oh sesuatu melayu Ternyata mbak gongi Melayunya nangan-nangan Tetap kalah Kalah-kalah kecewa ya Nyatanya enggak ya Itu game online dan game teknologi itu kayaknya lebih rawan adiksi Ya bener Rawan adiksi dan itu bisa jadi pembentukan bad karakter juga sih menurut aku sih Karena kalau misalnya benar-benar tidak dalam pengawasan tuh bisa jadi dia Apalagi gamenya kan bisa tembak-tembakan Bener Tapi sebenarnya kalau diarahkan dengan arah yang positif ya Dis Itu tuh ada kompetisi juga loh yang khusus untuk game online kayak gitu Dan anak-anak pun juga ada yang ngikut waktu itu aku lihat Bisa jadi duit juga ya Bisa jadi duit bisa ke arah positif juga Jadi memang campur tangan orang itu tuh penting banget sih untuk perkembangan anak Sampai dia dewasa ya sampai 17 tahun lah gitu Ya bener-bener ya jiwa-jiwa kompetitifnya bisa tetap ada gitu Dengan game permainan tradisional atau si teknologi ini tadi ya masih ada jiwa-jiwa kompetitif tinggal Ya sama-sama sih sebenarnya gimana kita ngebatesin mereka Nggak usah terlalu menggebu-gebu Kalah tuh nggak apa-apa gitu loh Kadang masih ada yang terima dengan kesalahan anak-anak sekarang Kadang kalah nangis, kalah nggak terima, kalah ngajak ribut gitu kan Ada aja Di game tradisional juga sama di game ini juga ada gitu yang kayak begitu Jadi emang bener-bener butuh pengawasan Sama emang dikenalin sih menurut kamu perlu nggak sih game tradisional dikenalin ke anak jaman sekarang? Menurutku perlu apalagi sekarang di Solo nih ya ada festival dolanan anak ya Ada ya mas ya? Ada ya Jadi memang sengaja untuk melestarikan mainan-mainan tradisional Dulu pun juga aku sempat mikir ada beberapa eventku yang memang pengen aku selipin ada mainan tradisionalnya juga gitu Tapi ternyata memang ya belum terrealisasi karena memang lagi pandemi gini kan Jadi pengenku memang anak-anak tuh harus dikenalin sih dengan mainan tradisional Paling nggak mereka tau nih ketika kita ngomong, ayo main congklak, main apa, main segala macem, main bekel gitu Paling nggak mereka tau, oh itu mainannya seperti itu yang dulu orang tua kita mainin gitu loh Minimal tau lah Itu ya dikenalin lah ya, antar terlepas dari anaknya mau atau nggak mainin Kan kadang-kadang mereka nggak mau karena temen-temen yang lainnya nggak ngerti gitu ya Jadi itu bisa menginfluensi temen-temennya Mungkin malah jadi gitu ya Iya Daripada tau, daripada asik juga, ayo kita mainin ini terus gitu kan Jadi lestari nih Terus daripada dibeliin itu lestari alamku tuh Daripada mainan apa sih? Yang bulet yang ada mainan di dalamnya tuh apa dis? Yang kayak polipoket juga yang sekarang Apa sih? Bulet? O-L-O-L O-L-O-L Ini surprise egg, surprise egg gitu Seneng banget beli kayak gitu Kan boros ya, selain boros Isinya juga gitu-gitu aja Gitu-gitu doang, nggak worth it ya bener Meselin Jadi setiap kali main ke mall gitu, rasanya ingin aku tutup matanya supaya tidak melihat barang-barang Iya bener Kayak itu lah ya Tinder boy Tinder boy Itu juga tuh Memang strategi supermarket ini memang ditaruh di situ Itu kan jualan coklat gitu benernya Cuma memang disisipin itu aja gitu kan Tapi emang asik sih Kamu main nggak sih yang kayak di time zone gitu-gitu Main yang isi telur yang kita masukin koin terus kita keluarin satu telur Oh iya bener Itu kan jaman dulu ada sebenernya Itu dulu adalah reward ku dari bapakku ya Kalau momenya aku dapat nilai bagus Jadi isinya macam-macam ada yang dimasukin ke air Terus tau-tau dinonya ngembang gitu kan Itu jaman dulu tuh kayak udah keren banget punya kayak gitu Itu asik memang Aku bisa merasakan kenapa anak-anak sekarang suka surprise egg Karena selain enak gitu makanan kalau ada makanannya Emang mainan itu juga kayak Kita mendapatkan itu tanpa kita tahu kita beli apa kan Iya bener Sensasi gitu gitu Surprisenya gitu kan Seru-seru Jadi ya kadang-kadang juga sekarang anak tuh hilang minatnya soal beraktifitas fisik termasuk mainan Karena mager ah Enakan di rumah aja istirahat capek ah Wifi kenceng pakai AC Jaman dulu kan kita nggak gitu Padahal yang namanya anak kecil kan mereka memang punya energi lebih sebenernya Yang harus dibuang kan makanya Dihabiskan biar mereka cepat tidur di rumah Bener Karena anak yang energinya tersalurkan itu lebih jarang tantrum Oh iya bener Itu kan anak yang energinya tersalurkan itu kan jarang tantrum Sebenernya bisa kita dulu mungkin jarang tantrum Nggak ada drama-drama kayak anak jaman sekarang guling-guling di mall Minta berenang di air panjang mall gitu kan Itu kan karena emang kita punya energi yang besar tapi tersalurkan gitu Dengan mainan-mainan di luar apa segala macam Itu sih yang hilang dari anak sekarang menurut aku Karena ya keterbatasan pandemi juga Yang emang aktivitasnya harus dikurangi segala macam Larian di rumah kalau rumahnya cuma 3 meter kan nggak bisa lari-larian gimana Ngitar di kampung paling bisa Paling bisa gitu lah ya Olahraga main kasti susah sekarang mau dimana Semua jadi perumahan Bener di lapangan juga sekarang diusir karena buat bola main bola Ya kan orang-orang gede pada main bola disitu Gitu jadi aduh sayang banget banyak yang hilang Jadi menurut aku ida nih dari Safina Nadisa di Mams Talk episode ini adalah Coba deh sekolah-sekolah mumpung udah bisa tetap muka Dibikinin coba ex-school permainan tradisional Iya bener itu kan melatih fisik juga Melatih semuanya lah otak juga Iya bener Melatih interaksi dengan temen supaya tidak ada yang saling membuli Alah membuli Tapi zaman dulu buli-bulian nggak sih? Buli-bulian ada Ada yang kalahan gitu dibuli Iya Kalau aku dari dulu pengilainnya gendut sampai sekarang Sampai sekarang pun aku dipanggil gendut Karena nggak bisa lari Iya kan? Tapi nggak apa-apa seru sih Tapi nggak apa-apa suka Tapi kan udah biasa Gitu ya Mams Pokoknya apapun mainannya yang jelas yang diambil manfaatnya aja Kalau emang ada buruk-buruknya Ya sebisa mungkin kita minimalisir biar dampak buruknya nggak terlalu nyampe ke anak Yes Terima kasih Mams Sampai jumpa di Mamsweb episode berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax